Alhamdulillah Tentang waktu-waktu tidur Makru hukumnya tidur Di waktu siangnya Jumat Sebelum salat Jumat makru hukumnya Karena orang mau salat Jumat Ada aturannya Barang siapa yang tidur sesudah subuh Menolak rezeki Jangan coba tidur sesudah subuh Karena itu menolak rezeki Pas malaikat Mika'il bagi rezeki Yuk tidur Kamu cuma dapat ngilernya Siapa yang tidur pagi Waktu duha Sampai batasnya jam 10 Maka merusak darah Jama'ah Oh jama'ah Makanya Kalau pagi-pagi sesudah salat subuh Jangan tidur Tunggu Islam itu indah Tidur jam 10 Sampai jam 3 Mempercepat pertumbuhan Jadi saya jarang tidur siang Buktinya Siapa yang tidur sesudah asar Itu merusak akal Cepat pelupa orang yang suka tidur sesudah asar Siapa yang tidur antara maghrib dan Isa Mendatangkan balah marah bahaya Dan siapa yang tidur sesudah dia Dan siapa yang tidur sesudah Isa Mendatangkan air liur Menarik sekali tentang tidur Karena kenapa? Ada salat yang membutuhkan tidur Namanya salat sunat istihara Untuk memilih Apakah saya harus pilih ini A atau B Atau aku harus memilih antara satu dengan lainnya Maka salat sunat dua rakaat dengan niat salat sunat istihara Kemudian tidur Maka jawabannya ada di dalam tidur Jawabannya di dalam tidur Jemaah Lanjut Lanjut Luar biasa kekuasaan Allah Memperlihatkan dengan kekuasannya adanya tidur Gunakan tidur sebaik-baiknya Tapi jangan terlalu banyak tidurnya Kalau terlalu banyak tidur Berarti amal ibadah kita berkurang Karena habis umur kita dipakai Anya di atas tempat tidur Berbicara tentang tidur Masih banyak yang harus kita bahas Namun kalau ada unek-unek kesan-kesan Tentang acara Islam itu indah Silahkan layakkan di twitter Islam itu indah Di At Islam itu Andeskor Indah Baiklah kita sama-sama tundukkan kepala kita sini Kita berdoa Bermunaja kepada Allah Dalam setiap langkah kehidupan kita Kita membutuhkan bimbingan Kita membutuhkan tuntunan Sampai kita pun tidur Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tidur Merupakan mati kecil Tidur yang diserupakan dengan mati Ruh kita Pergi untuk bersifat sementara Belajarlah dari tidur Nikmat yang Allah berikan dengan tidur Bagaimana Jikalau kita tidur Dan kita tidak terbangun lagi dari tidur itu Ternyata ketika kita bangun Ternyata tubuh kita ditutupi kain kapan Tidur Tidur rangkaian ibadah Ya Allah Minta kepada Allah Subhanallah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Wa allahu akbar Ya Allah Ya Allah Aku tidak tahu Aku tidak tahu Sampai dimana batas umurku Sampai dimana batas umurku Dari sadar dan ketidaksadaranku Dari sadar dan ketidaksadaranku Ya Allah Ya Allah Jadikanlah hari-hariku Jadikanlah hari-hariku Menjadi hari yang berharga Menjadi hari yang berharga Ya Allah Ya Allah Jikalau aku tertidur Jikalau aku tertidur Untuk menggenggam rohku Untuk menggenggam rohku Kembalikanlah rohku itu Ya Allah Kembalikanlah rohku itu Ya Allah Aku masih mau Aku masih mau Menyembahmu Ya Allah Menyembahmu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ampunilah segala dosa-dosaku Ampunilah segala dosa-dosaku Ilu Orang tua tidak tinggal sama Ilu ya Iya Bagaimana sekiranya Ilu bangun dari tidur Ternyata ada berita Atau yang tidak menyenangkan Buat Coba Ilu tidak pernah merasakan Tidur bersama mama Sekarang dengan bapak Karena berpisah kan Iya Coba Sapa Assalamualaikum Mama Abah Sehat ma Insya Allah Walaupun Ilu jauh Mama sama abad Dilindungi Allah Selalu sehat Tiap tidur Ilu mau tidur Bacakan doa untuk mama ya Pasti Mbak Ustaz Coba doakan Ya Allah Ya Allah Panjangkanlah umur mereka Panjangkanlah umur mereka Rahmatilah kehidupannya Rahmatilah kehidupannya Ampunilah segala dosa-dosanya Ampunilah segala dosa-dosanya Amin Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Janganlah engkau melepaskan aku Sedikitpun Janganlah engkau melepaskanku sedikitpun Sesaatpun Sesaatpun Dikalah aku tidur Dikalah aku tidur Aku butuh perlindunganmu ya Allah Aku butuh perlindunganmu ya Allah Aku butuh pertolonganmu ya Allah Aku butuh pertolonganmu ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ampunilah dosa-dosaku Ampun ya Allah Dosa-dosaku Dosa yang kulakukan sebelum tidur Dosa yang kulakukan sebelum tidur Dan bangkitkanlah aku Dan bangkitkanlah aku ya Allah Untuk bisa beribadah kepadamu Untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah Rabbana Atina Bidunya Hasana minta Tidur Tidur Tubuh membutuhkan tidur Dan jangan pernah meremehkan akan tidur Betapa banyak orang yang tidur Dan tidak dibangkitkan lagi Setelah dia tidur Alhamdulillah Zihah Ya nabak Dama Abatana Wa ilaih Nuzur Maka bersyukurlah Jika lo kita masih dibangkitkan Dari ketiduran Dari tidur kita Terima kasih Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wallahadilassiratalbistakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah